Ketaksan minimal KD, Ketaksan minimal SK, kemudian Ketaksan minimal NP. Makanya yang saya tanya, Pak, apa ini? Bukan, bukan, bukan. Nilai ketaksan dalam kelas yang berkenaan mata pelajaran. Target krikulum bahasa lain. Itu target krikulum bahasa ini siapa, Duk? Duk. Kontra anggelun, kamu ingat? Nah, menak-menyewa hatanya pilih laganya. Cuma menyejamun kerenung biata. Komitom target kan 80% dikanya. Ini dibancara, wallahualam disawak. Ini sekarang jelas. KD-nya jelas, indikatornya jelas, SK-nya jelas, NP harus di... 4-2-9 baru dapat NP. Dapat NP, katakanlah 8, sekian target saya tahun ini dan harus saya capai. Tentu dicapai dengan daya dukung, dengan inteks, ya kan? Dengan kompleksi. Cukup jelas ya? Jelas. Jelas. Apabila kita akan memberikan nilai, misalnya bahasa Indonesia, kita akan memberikan nilai, rata-rata, misalnya target kita. Apabila tidak tercapai seperti itu, misalnya yang tercapai misalnya 55, kan tidak seperti yang kita katakan tadi. Jadi, langkah apa yang terlalu? Oh iya, baik. Langkah yang harus dilakukan. Karena anak diharapkan tidak harus materi learning, namanya belajar kuntas, maka salah satu pendekatannya adalah remedial. Diulang kembali melihat pokok-pokok bahasan, topik-topik yang tidak dicapai. Jadi, saya pikir saya melihat apa yang kita lakukan di sekolah-sekolah pengalaman saya, ternyata tidak ada masalah. Jakarta dan Aceh Barat bukan sepatu soalan. Letak geografisnya ya, tetapi belajarnya saya pikir bukan sepatu hal-hal. Asal kita paham alur yang diharapkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pada materi penambahan diri. Kalau sudah berkualifikasi sebagai guru, biasanya sudah ada aktangkat ya. Iya kan? Sudah berkualifikasi sebagai guru. Kalau guru ada SPG, Khusus Manku Dirantang Menjadi Guru, ada PGA, ada SGO, SMA tidak. Dan gitu ya, sudah berkualifikasi, sudah berkualifikasi. Jadi pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, koma, dosen, konselor, konselor. Orang yang melakukan konseling di sekolah. Kenapa? Konselor ya. Konselor. Koma, apa mau belajar? Tahu kamu belajar? Apa itu? Jadi SK, SKB. Ada biasanya pamung belajar. Siagur pamung juga. Ya, pamung belajar. Ma? Mindyai Suara. Mindyai Suara. Mindyai Suara. Itu kalau biasanya penataran ya. Itu kalau tidak penataran, pemerintahan. Itu kalau tidak penataran ya. Maka, maka ada penataran. Ya, kan ada penataran. Itu dikata-kata. Suara. Suara. Instruktur. Kemaan. Instruktur. Kemaan. Fasilitator. Fasilitator. Dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan kalau pasal 3 tentang tujuan pendidikan lanjut tentang tujuan pendidikan kemudian pasal 4 tentang penyelenggaraan pembelajaran tentang penyelenggaraan pembelajaran bagaimana? pembelajaran dilaksanakan pembelajaran dilaksanakan